sholat orang itu akan sah kalau wudunya sah memang seperti itu, karena itu satu kelengkapan jadi orang contoh wudunya gak sah, ya otomatis sholatnya tidak sah, karena sholatnya itu akan sah kalau wudunya sah nah sekarang ada pertanyaan kapan pertama kali kita berniat di saat berwudu itu di kitab-kitab Fikri Dasar pun dijelaskan contoh di kitab Safi Natrunaja kita Fikri Dasar di saat kita belajar ilmu Fikri itu dijelaskan, niat pertama kali dalam wudu pertama kali kita akan membasu wajah contoh ini anggap ada keran, sudah saya masukkan seperti ini maka di saat saya akan mengenakan kewajah kena nih, langsung saya niat jadi kena, kena air langsung dan itu niatnya di hati karena niat itu letaknya di hati jadi pertama kali air kena langsung nih, niat pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jepang juga boleh yang penting di hati, pokoknya intinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas ke kecil jadi kalau seandainya, Ustaz saya waktu membasu pertama belum niat nanti bahasa yang kedua niat jadi niat wudu pertama kali kita mengenakan air kena kewajah langsung nih niat dan itu letaknya di hati kemudian yang kedua, bagaimana cara wudu yang benar mengikuti rukun wudu rukun wudu itu ada enam satu niat pertama kali akan membasu wajah jadi yang benar, membasu wajah niat sudah, kedua membasu wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu panjangnya dari tempat tumbuhnya telinga ke telinga jadi kalau kita mengenakan air, ini tempat tumbuhnya rambut harus kena kemudian panjangnya sampai ke dagu harus kena luas lebarnya dari telinga ke telinga itu harus kena jadi membasu air, usahakan semua ini kena wajah, tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu ini kemudian panjangnya dari tempat tumbuhnya telinga ke telinga karena kita gak tau tempat tumbuhnya telinga yang mana maka telinganya kenakan yang kedua yang ketiga, membasu tangan, tangan ini sampai ke siku kenapa? karena kita gak tau batas siku itu yang mana sehingga kalau kita wudu, basu tangan itu dilebihkan karena kita gak tau batas siku yang mana yang keempat adalah membasu rambut yang ada di kepala ambil air, basu kata Imam Syafi'i, minimal tiga rambut sudah sah tiga, tiga rambut ambil, kenakan tiga rambut, itu sudah sah ya ustad, tapi bagaimana kalau botak? kan gak ada rambutnya kalau botak gimana nih? gak ada rambutnya atau orangnya kena penyakit ada, kalau gak salah anak dokter itu penyakit botak yang itu bukan karena botak tapi sama penyakit, gak tumbuh sama sekali bagaimana cara dia membasu rambutnya maka dalam fikir yang dibahasakan itu masu bakdirosi membasu rambut yang ada di kepala kalau di kepala gak ada rambutnya pokoknya kepalanya basu aja ambil air basu kemudian yang kelima membasu kaki sampai ke mata kaki membasu kaki sampai ke mata kaki membasu kaki sampai ke mata kaki dan dilebihkan sedikit yang keenam, tartip harus semuanya berurutan dari niat, membasu wajah kemudian membasu wajah tangan, rambut yang ada di kepala dan juga membasu kaki itu harus berurutan baik, sedikit saya melebar ini karena para suami harus paham kalau perempuan kita punya istri contoh, kita bawa jalan-jalan masuk ke rest area kamar mandinya tidak waktu mau wudhu tempat wudhunya jadi satu laki sama perempuan jadi satu nah, ini perempuan kita punya istri ajarkan di saat membasu rambut kerudungnya gak usah dibuka kadang-kadang ibu-ibu yang semangat mau wudhu buka langsung kerudungnya eh, ada laki-laki di situ sehingga bagaimana caranya kerudungnya gak usah dibuka waktu membasu rambut ambil air masukkan ke dalam kerudung kerudung tangannya akan kelihatan sehingga paling baiknya perempuan wudhu di tempat umum seperti di rest area itu lebih baik wudhunya di dalam kamar mandi Ustaz Habib katanya wudhu di kamar mandi itu gak boleh boleh ada ulama ngatakan makruh ada penjelasannya kenapa dimakukan wudhu di kamar mandi mau ada WC-nya atau gak ada WC-nya terserah dikatakan makruh karena takutnya kita akan menyebutkan nama yang dimulihkan oleh Allah sehingga kalau kita gak menyebutkan nama yang dimulihkan oleh Allah gak apa-apa waktu kita lihat ya cukup di hati kemudian dalam kita berwudhu itu kan ada doanya semua basuh tangan ada doanya kumur-kumur ada doanya basuh masukkan air ke hidung ada doanya dan itu cukup di hati maka di saat kita di kamar mandi tidak menyebutkan nama yang dimulihkan oleh Allah maka sah-sah saja dan tidak makruh makruh itu kalau kita kerjakan tidak dapat dosa kalau ditinggalkan dapat tolong ini diajarkan ya sama kita punya istri anak-anak perempuan kita kalau lagi di rest area atau tempat wudhunya itu nyatu suruh wudhunya di kamar mandi saja wa'allahu a'lam as-salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati